Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi bersama saya Fajrul Konten video kali ini saya mau sharing sedikit tentang 10 hal yang wajib kalian ketahui Sebelum kalian jualan foto dan juga video di Shutterstock Nah setidaknya ada 10 poin yang menurut saya wajib kalian ketahui Sebelum kalian mulai jualan foto dan juga video di internet Beberapa poin menjadi pertanyaan yang menurut saya sering juga ditanyakan oleh teman-teman Kepada saya melalui DM Instagram Kemudian memang video ini saya buat khusus untuk teman-teman yang masih baru di dunia mikrostock ya Selain itu di akhir video ini juga saya akan kasih tips Bagaimana caranya agar teman-teman ini tidak baper ketika kalian sudah submit foto Sudah submit video tetapi sampai sekarang belum ada yang download atau belum ada yang beli Makanya kalian harus tonton video ini sampai selesai Dan seperti biasa silahkan di like video ini Jika kalian rasa video ini bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain Dan bagi kamu yang belum subscribe channelnya silahkan di subscribe channelnya Karena saya akan buatkan lebih banyak lagi tutorial bagaimana cara jualan foto dan juga video di internet Oke kita mulai dari poin yang pertama ya Hal penting yang harus kalian lakukan sebelum menjual foto dan juga video di shutterstock Yang pertama foto yang kalian submit di shutterstock dan sudah di approve Itu membutuhkan setidaknya minimal 3 hari agar foto kalian itu muncul di halaman portfolio Dan juga di websitenya shutterstock sehingga nanti dilihat oleh calon pembeli Waktu 3 hari ini adalah standar waktu yang diberikan oleh shutterstock Tapi dia bisa lebih cepat dan bisa juga lebih lambat tergantung situasi dan kondisi Misalnya saat ini kan lagi wabah covid-19 ya Itu waktunya bisa lebih lama karena mungkin di Amerika sana beberapa staffnya shutterstock masih WFH seperti itu Kemudian yang kedua foto ataupun video yang sudah kalian submit di shutterstock Boleh kalian jual lagi di agensi lain atau mikrostock lain Seperti di e-stock photo, di dreamstime, di adoptstock, im ataupun agensi lainnya Selama status kontributor kalian di semua website itu adalah non-exclusive kontributor Jadi kata kuncinya adalah kalian adalah non-exclusive kontributor Yang ketiga untuk model rilis Ini aturannya satu model rilis itu berlaku untuk satu objek manusia ataupun model di satu foto yang mau kalian submit Misalnya kalian mau submit foto yang berisi tiga objek manusia atau model ya Nah itu membutuhkan tiga juga model rilisnya Misal kita ambil contoh ini salah satu foto saya yang saya ambil di situ gintung Waktu ada water rescue training Ini ada empat model atau empat orang di foto ini Berarti saya membutuhkan empat model rilis untuk masing-masing orang yang ada di foto ini Jadi ketika kalian submit foto tersebut berarti kalian juga melampirkan empat model rilis Dan seterusnya Jadi semakin banyak modelnya berarti kalian harus juga siapkan model rilis yang banyak juga Kemudian untuk satu model rilis itu valid Untuk satu sesi pemotretan di waktu atau tanggal dan juga lokasi yang sama Misalnya kalian motret model di pantai Anyer Kemudian kalian pindah ke pantai Carita Yang saya tahu Anyer Carita itu beda kota ya Antara serang dan juga pandai gelang berarti kamu membutuhkan model rilis yang baru Jadi di Anyer satu model rilis begitu pindah ke Carita Kalian bikin lagi satu model rilis Lalu yang keempat bagi teman-teman yang suka fotografi jalanan atau street fotografi Kalian tetap bisa menjual ataupun mensubmit foto kalian ke shutterstock Walaupun tanpa model rilis Nah caranya adalah kalian masukkan ke kategori editorial Jadi hasil nitrit kalian itu gak akan sia-sia dan juga masih bisa dijual di microstock ataupun di shutterstock Ini saya kasih contoh beberapa foto saya yang saya ambil di jalanan Ini di Sudirman Dan saya masukkan atau saya jual di shutterstock dengan kategori editorial Jadi bedanya adalah selain ketika kalian subbit kalian pilih menu editorial Kalian juga harus membuat deskripsi foto dengan format untuk foto editorial Itu berbeda memang deskripsinya Silahkan kalian tonton video saya Saya pernah buatkan beberapa tutorial bagaimana cara membuat deskripsi foto untuk foto editorial Linknya nanti akan saya share di deskripsi foto ataupun di pojok atas ya Kemudian ini yang kedua juga ini di Petaling Street Ini saya masukkan juga ke kategori editorial Kemudian ini acara festival kebudayaan Jepang di Blok M Ini Cisai Ini walaupun ada model tapi karena saya tidak bisa dapat model rilisnya Jadi saya masukkan ke kategori editorial Seperti ini juga sama masuk ke kategori editorial Jadi ada solusi buat teman-teman yang suka nyetrit di jalan ya Dimana tanpa harus mempunyai model rilis kalian bisa tetap menjual foto kalian di shutterstock Kemudian yang kelima foto yang dirijik oleh shutterstock itu tidak perlu kalian hapus secara manual Karena sistemnya shutterstock akan menghapus foto tersebut setelah 21 hari Jadi tidak usah repot-repot ya kalian mikir ini bagaimana cara menghapusnya Karena dia akan hilang sendiri Kemudian yang ke enam Apakah foto yang dirijik oleh shutterstock bisa disubmit ulang? Jawabannya adalah bisa Dengan cara kalian mengkoreksi alasan kenapa foto tersebut dirijik Misalnya foto A dirijik karena kesalahan deskripsi tidak menggunakan bahasa inggris misalnya Atau kesalahan karena keywordnya tidak relevan dengan foto yang disubmit tidak sesuai Itu juga biasanya dirijik Solusinya adalah kalian betulin, kalian koreksi deskripsinya kalian koreksi Dan juga keywordnya harus relevan dengan foto yang mau kalian submit Intinya ketika foto kalian dirijik oleh shutterstock Kalian jangan langsung putus asa Tapi kalian pikirkan bagaimana cara mengkoreksi foto yang dirijik tersebut Alasannya apa? Kemudian kalian coba koreksi Untuk alasan atau solusi dari reijik-reijik tersebut Nanti coba saya akan buatkan video khusus ya Makanya teman-teman klik loncengnya ketika subscribe channel ini Agar teman-teman nanti dapat notifikasi kalau saya buat video baru Selanjutnya kalian dilarang kopas atau copy paste Seluruh deskripsi foto ataupun keyword dari foto yang mirip dengan foto yang mau kalian submit Di websitenya shutterstock Foto orang maksudnya ya Jadi kalau misalnya kalian bingung ini gimana cara buat deskripsi fotonya Terus kalian cari foto orang lain yang mirip Kemudian kalian kopas to gitu tanpa perubahan sama sekali Itu dilarang Akibatnya apa kalau kalian melanggar? Akibatnya adalah akun kalian bisa di disable sementara ataupun permanen Menurut saya sayang banget kalau akun kalian harus di disable karena alasan tersebut Terlebih kalau kalian punya earning disitu Karena ketika akun kalian di disable earningnya tidak bisa dicairkan Kalian tidak bisa gajian Kemudian yang kedelapan apakah boleh menjual foto dari website gratisan Website foto gratisan kayak pixabay, unsplash, ada pexel juga Itu sangat dilarang, sangat haram dilakukan oleh kontributor Walaupun hanya menggunakan sebagian dari konten foto tersebut Misalnya kalian membuat ilustrasi dengan proses digital imaging Membuat ilustrasi tentang perang antara US dan China Lalu kalian ambil foto atau sebagian foto dari website gratisan tersebut Itu dilarang oleh shutterstock Itu termasuk pelanggaran yang cukup berat Karena copyrightnya itu bukan copyright kalian sendiri Jadi di shutterstock ataupun di microstock pada umumnya Sangat menghargai copyright ataupun hak cipta Kalau kalian melanggar itu pasti di disable permanent Untuk hal yang seperti itu ataupun juga plagiarisme itu akan di disable permanent Jadi hati-hati ya dan jangan sampai lah kalian melakukan hal seperti itu Lalu yang kesembilan untuk payment dia akan diakumulasi setiap akhir bulan Jadi ketika misal di bulan Juli kalian sudah mencapai batas dari yang kalian set sendiri Misal let's say 50 USD Jadi di Juli sudah earning kalian sudah 50 USD Maka kalian akan gajian di tanggal 15 di bulan berikutnya yaitu bulan Agustus Nah untuk menentukan batas minimum payoutnya silahkan kalian masuk ke halaman kontributor kalian di shutterstock Kemudian kalian klik menu account setting Masuk ke yang paling bawah disini ada payout information Disini ada minimum payout Dia minimalnya 35 USD Maksimalnya terserah kalian Tapi kalau saran dari saya sih Jangan terlalu banyak ya biar bisa Gajiannya biar cepat gitu Ya 50 atau 100 USD lah Tiap bulan kalau bisa Nah yang terakhir Nama make payment 2 atau legal name itu harus nama Kamu yang sesuai dengan KTP atau SIM Atau dokumen kependudukan ya Ini adanya sama di payout information Kalian bisa lihat disini Kalau make payment 2 ini namanya harus sesuai atau sama dengan KTP atau SIM kalian Kalau display name itu boleh terserah kalian Jadi ketika kalian awal mendaftar menjadi kontributor as shutterstock itu kan ada dua nama ya Satu legal name Kedua adalah display name Jadi jangan sampai salah memberikan nama tersebut Karena agak ribet ngurusnya Terakhir tips dari saya buat teman-teman yang masih baru di shutterstock ataupun microstock pada umumnya Jangan pernah menunggu kapan foto ataupun video kalian laku ataupun didownload orang Tapi segera tambah kuantitas foto ataupun video yang kalian jual di shutterstock dan juga microstock pada umumnya Dan juga setelah itu kalian pikirkan juga kualitasnya Jadi kualitasnya itu harus selalu dievaluasi Termasuk nantinya kalian akan belajar ilmu fotografi, ilmu komposisi, angle dan sebagainya Kemudian kalian coba challenge deh Kalian tantang diri kalian Misalnya upload sehari 20 foto ataupun 20 video Pelajari juga bagaimana cara membuat deskripsi dari foto ataupun video yang kalian submit Dengan benar Dan juga kalian pelajari bagaimana cara mereset keyword yang benar Harusnya sih sebelum portfolio kalian mencapai 500 Sudah mulai ada yang download, sudah mulai rutin ada yang download ataupun ada yang beli Oh iya satu lagi Lakukan juga riset tentang tema-tema dari foto ataupun video apa aja sih Yang laku setiap bulannya atau yang lagi happening nih tema apa Itu kalian bisa pelajari Saya juga pernah buatkan videonya Semoga bisa juga menambah informasi buat teman-teman Linknya nanti coba saya letakkan di deskripsi video ini ya Oke mungkin cukup sekian konten video kali ini Nanti saya akan coba tambahkan atau buatkan konten video dari hal penting Yang perlu kalian ketahui sebelum jualan foto dan juga video di internet Kita ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton